Intro Mengubah bagian tubuh menjadi kombinasi yang lucu dengan mata yang berbeda Bulut yang berbeda Hidung yang besar Telinga yang aneh Akulah nyonya mix and match Setidaknya boneka yang di televisi itu punya pasangan Tidak ada seorang pun yang ingin berkencan dengan aku si wanita gemuk Dan juga dengan tubuh yang datar ini Aku harus menunggu seorang pria yang biasa saja untuk berkencan denganku Aku tahu apa yang kamu pikirkan Apa hanya itu yang kamu gunakan Aku tidak yakin Libam itu akan membantumu sebagai seorang model sayangku Hahaha Aku tahu Aku hanya mencoba untuk mendapatkan yang terbaik Hai ibu Hai cantik Ibu baru saja membawa beberapa roti donat Mau bantu ibu untuk memasukkannya ke dalam memanggang roti Ibu Terlihat sangat cantik Seperti biasanya Tidak Aku baru saja makan yogurt bu Aku tidak ingin makan berkarbohidrat Semua makanan yang dipanggang Dengan gerib keju yang selalu mengunggah seleraku Sarah Yogurt kecil itu hanya memiliki 90 kalori di dalamnya loh Ibu sangat heran jika kamu tidak pingsan karena kelaparan di sekolah Selain itu kamu terlalu mudah untuk memikirkan seberapa banyak kalori di dalam perutmu Dan ibu terlalu tua untuk tidak khawatir tentang kalori itu Aku bisa tahan kok Hanya dengan yogurt dan minum air sampai jam makan siang bu Mungkin di hari ulang tahunku selanjutnya Ibu mengizinkanku untuk memakai make up Daripada bibik krim Maskara Dan lipat warna Dan saat itu aku akan memiliki tampilan wajah yang lebih segar Aku bisa melakukan contouring yang sebenarnya Membuat tulang pipiku ini terlihat lebih menonjol Dan membuat hidungku tampak lebih kurus Memiliki alis yang terlihat profesional juga akan sangat membantu Pinsetku yang tidak membantuku dalam memperbaiki alis ini Tidak lama setelah itu Tepat dari arah samping kirinya Terlihat sekumpulan gadis cantik yang berjalan menghampirinya selagi mereka berbincang satu sama lain Geng, The Beauty Force Royalty Dan juga seorang bintang Setiap gadis di sekolah ini ingin menjadi seperti mereka Setiap pria ingin sekali Apa? Mereka itu pingwin Hah? Mereka itu seperti pingwin Barap saja tidak ada anjing laut yang lapar sekali Seperti mereka di sini Kamu gila, Ebi Aku pikir dia itu perfect sekali, tahu Kamu selalu mengatakan begitu Dan aku punya teori tentang itu Ebi ingin sekali menjadi seorang ilmuwan suatu saat nanti Dia selalu punya sebuah teori Kamu tahu bagaimana kita dulu saat kecil bermain boneka Barbie? Yah, teoriku adalah bahwa kamu dulu suka bermain dengan Barbie Tetapi sekarang kamu terlalu tua untuk bermain itu Kamu butuh pengganti Barbie Dia belum berubah sejak hari itu Tetap membuat rambutnya yang dikepang Masih memakai kacamata Barbie ke kawat emas Tetapi sebenarnya dia punya kesempatan Kuliknya tidak ada yang cacat Matanya berwarna hazel Dia juga memiliki tubuh yang bagus seperti seorang dancer Dan para geng berkepala kosong itu adalah pengganti Barbie Itulah kenapa kamu ingin menjadi sirkelnya Aku tidak ingin menjadi sirkelnya kok Aku hanya kagum dengan mereka Itu saja Perkataanku tidak sepenuhnya benar Apa yang harus dikagumi dari mereka? Apa karena mereka pandai dalam mencocokkan eyeshadow dengan warna outfitnya? Kalau begitu, aku pikir lebih baik mengagumi Marie Kari Atau Rosa Park saja Dia selalu saja begitu Yah, kamu memang tidak tertarik dengan fashion Dan aku ingat bagaimana kamu dulu memperlakukan boneka Barbie-mu Kamu menyiksaannya Hahaha Itulah sebabnya Saat ini aku lebih menyenangkan daripada mereka Pizza dia di meja seorang pecundang Aku tahu bagaimana pizza di kapita ini sepada dengan karbohidratnya Syukurlah, ada salat bar Ini semua akan terbayar dengan salat yang rendah lemak Meskipun Apa yang akan kamu lakukan jika kamu punya uang jutaan dolar, Abby? Oh, itu pertanyaan mudah Pertama, aku Tunggu Dengan catatan, kamu tidak boleh untuk memberikannya kepada bakti sosial Gelandangan Atau apapun Uangnya hanya untuk dihabiskan untuk dirimu sendiri Baiklah Karena ini adalah uang imajinasi Jadi, aku tidak akan merasa bersalah Oke Dalam kasus ini, aku akan gunakan untuk berpergian Yang pertama Paris dengan ibu Ayahku Dan adikku Kami akan menginap di hotel yang mewah Lalu pergi ke Menara Evil Lalu The Lourke Dan makan di restoran terbaik dengan pelayanan yang terbaik Lalu Makan kue kering serta minum kopi di kafe terbaik Dan banyak orang yang melihatnya Kalau kamu? Yah Kalau aku sih akan pergi memutihkan gigiku secara profesional Dan aku akan pergi ke salah satu salon terbaik Lalu memotong rambutku Dan mewarnai Seperti warna pirang Tetapi terlihat realistis Aku juga akan merawat kulitku dengan baik Dan makeover dengan make up yang terbaik Bukannya membeli make up murah di sebuah toko obat Lalu aku akan operasi hidungku Soalnya ada prosedur kosmetik lainnya yang ingin aku miliki Tetapi aku pikir dokternya tidak akan mengizinkanku untuk umurku segini Ya memang tidak boleh Serius deh Kamu akan merasakan semua kesakitannya Dan menderita hanya karena mengubah tampilanmu Aku saja punya amandal yang baru saja dicabut Dan itu sangatlah sakit Aku tidak akan pernah melakukan operasi lagi Lagi pula Ada apa sih memang dengan hidungmu? Bukankah ini sangat jelas Abby? Hidungku besar sekali Enggak kok Hanya hidung biasa Hidung yang bagus Dan ketika kamu pikir lagi Apakah semua orang ingin hidung yang bagus? Hidung adalah sesuatu yang aneh Aku malah lebih suka hidung binatang daripada hidung manusia Anjingku memiliki hidung yang lucu Oh Maksudnya hidung si penguin itu lagi Baiklah Mungkin mereka terlihat sangat cute Tetapi wajah mereka semua sama Kamu adalah seseorang Dan kamu harus memiliki perbedaan Sarah mendengarkan ucapan dari Abby selagi mereka berdua melihat wanita-wanita itu Ya Maksudmu seorang yang berbeda yang buruk rupa Tidak Seorang yang terlihat cantik Yang terlalu khawatir dengan wanita-wanita itu Kamu telah mengalami perubahan yang baik dalam beberapa tahun ini Sarah Biasanya dulu kita berbicara tentang buku Film Dan juga musik Sekarang semua yang kamu bicarakan Hanya tentang bagaimana kamu membenci dirimu sendiri Dan semua hal tentang cara berbakaian Dan juga gaya rambut Make up yang bahkan kamu belum mampu untuk membelinya Beraninya dia mengejeku Seorang teman seharusnya tidak mengejeku seperti ini Kamu benar Abby Aku telah berubah Dan aku tumbuh dewasa Dan kamu belum dewasa Aku memikirkan tentang hal yang dewasa Dan kamu masih saja suka membeli stiker Menonton kartun Menggambar seor kuda Aku tidak akan lagi berbicara dengannya Dan aku juga tidak akan bertanya lagi kepada ibuku untuk izin untuk menjadi cantik Aku akan menjadi cantik Dan populer yang aku bisa Aku tidak perlu uang jutaan dolar untuk menjadi cantik Aku bisa melakukannya hanya dengan 10 dolar Dan terlihat seperti seorang jutawan Sekarang Jika kamu ingin rambutmu terlihat seperti yang ada di gambar ini Kamu harus belajik rambutmu ya Ini seperti peralatan ibuku yang biasanya untuk membersihkan lantai bukan? Ini tidak mungkin Bagaimana? Kamu mungkin juga membutuhkan pedoksida di sana Apakah ibumu tahu tentang hal ini nak? Ah tentu saja Ibuku pasti akan mengetahuinya cepat atau lambat Baiklah kalau begitu Mungkin ibumu bisa membantumu Dan pastikan kamu mendapatkan warna rambut yang cocok ya Ah kulit kepala aku seperti terbakar Bahwa bau muti ini membuat mataku berair Dan sekarang Aku terlihat seperti wanita tua Tetapi Semua ini akan terbaik segera Saatnya menyelesaikan perubahan warna rambut ini Sebelum ibuku sampai di rumah Sara Ibu pulang Ah Sara Ah Aku ingin menjadi pirang ibu Tetapi aku malah Malah Berwarna hijau Aku bisa melihatnya Lekas pakai sepatumu Di malam hari yang sama Bagaimana aku bisa membuat diriku ini cantik Lebih baik jika kamu tadi menelepon 911 Ini adalah emergensi rambut Dan akan berakhir lebih buruk dari sebelumnya maksudmu Mengapa hidupku ini tidak adil Baiklah Itu tadi adalah sebuah biaya yang besar untuk pengeluarannya Seharusnya ibu membiarkanmu pergi ke sekolah dengan rambut hijau itu Itu akan membuatmu sadar Tetapi aku belum menyerah Aku tidak perlu rambut pirang yang bagus untuk duduk dimanapun yang aku inginkan Dia tidak mengatakan itu tau Yah Dia mengatakannya Tidak kok Iya Siapa yang mereka bicarakan ya Halo Apa yang ia katakan Aku tidak tahan lagi dengan semua ini Aku tentu tidak akan kesana untuk bertanya apa yang terjadi Jika mereka tidak melihatku Maka dia juga tidak akan mendengarkanku Anggap saja aku seperti hantu Aku tidak bisa Aku tidak bisa Aku harus Mason Blair Pria sempurna yang ada di sekolah ini Hati-hati kalau melihat jalan Maaf Setelah Sarah tidak sengaja menabrak oleh salah satu siswa Temannya ibi melihat dengan penuh perhatian seolah ingin menghampirinya Sungguh seperti mimpi buruk Aku tidak ingin Mason mengenalku dengan cara seperti ini Tidak seperti gadis yang jelek Tidak seperti gadis yang canggung dengan abu coklat Yang keriting seperti salad yang dilempar Mengapa seolah semuanya salah di hadapanku Dan juga tidak bertikah canggung Atau memalukan di hadapan pria sempurna itu Ketamanannya seperti baju perang Dan tentu saja mereka bisa makan es krim yang mereka mau sesukanya Ini semua tidak adil Sarah yang terus menyesal terhadap keadaan serta tampilannya saat ini Merasa putus asa seolah dunia tidak adil baginya Selagi menuju pulang ke arah rumahnya Lagi-lagi Ia terus menyesali dirinya sambil berbicara di dalam hatinya Aku yakin Tidak ada wanita dari The Beautifuls itu Yang harus melewati jalan mengerikan seperti ini Hah Apakah ada seseorang yang terjebak di sini? Sambil melihat-lihat di sekitarnya Sarah tampaknya telah menemukan sesuatu di balik bagasi mobil rongsokan itu Sebuah logam Tetapi apakah ini Semacam sebuah boneka? Tidak mungkin bagasi mobil ini akan terbuka dengan sempurna jika sebagainya berkarat Seperti bangke kapal Layaknya seperti pedang yang menancap di bebatuan Bisa kakah Aku tarik benda ini keluar Siapa orang yang membuang benda ini di sini? Mengapa ada seseorang yang ingin membuang benda cantik dan sempurna di sini? Dengan sebuah pertanyaan besar yang muncul dalam benaknya Membuat Sarah ingin memeriksa benda ini lebih lanjut Siapapun orang yang melakukan ini Jika mereka tidak suka dengan benda ini Biar aku saja Meskipun hampir semua keputusan dalam hidupnya selalu memberikan dampak buruk baginya Namun dengan keputusan yang ia ambil saat ini Sarah yakin bahwa benda cantik dan sempurna itu akan membuatnya bahagia Coming up next Setelah akhirnya Sarah membawa pulang barang rongsokan yang ia dapatkan dari bagasi mobil rongsokan itu Ia terkejut bahwa tampaknya robot itu bisa berbicara Namun bukan hanya dapat berbicara Robot itu juga memberikan sebuah kalung emas kepada Sarah Dan akan mengabulkan seluruh permintaannya Dengan syarat bahwa kalung tersebut jangan sampai dilepas Itulah tadi video tentang alur cerita novel FNAF Into the Pit Part 3 dari 6 Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Jika teman-teman punya teori tentang novel ini ataupun ide tentang game lain Mohon untuk tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!